Halo moms, apa kabar? Semoga moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang dicampilkan ke perut. Kedua, moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Pada zaman dahulu kala, di hutan yang hening dan damai, hidup sebangsa burung dan seekor rusa. Burung gagak dan rusa bersahabat baik dan saling bantu-membantu ketika menghadapi sebuah masalah di hutan. Pada suatu hari, di siang hari yang sangat terik, ada seekor serigala menghampiri hutan tempat tinggal rusa dan burung gagak. Maksud tujuan serigala ke hutan itu ialah ingin menjadi teman rusa. Dan tak disangka, hewan berbadan besar itu akhirnya setuju. Rusa dan serigala akhirnya berteman dan sering bertemu satu sama lain. Pertemanan serigala dan rusa kemudian diketahui oleh burung gagak. Namun, burung gagak tahu akal bulu serigala. Ya, serigala itu sangat jahat, tidak jujur, dan bukan seorang teman yang baik. Mengetahui pertemanan mereka, burung gagak sebagai sahabat yang baik, mengingatkan rusa untuk menjauh dari serigala. Serigala itu hanya berpura-pura bersahabat denganmu. Wahai sahabatku, ketika kamu tertipu rayuannya, dia akan membunuhmu suatu saat. Teriak burung gagak pada rusa. Namun sayangnya, rusa mengabaikan dan tidak menggubris apa yang dikatakan oleh burung gagak. Keesokan harinya, rusa meninggalkan burung gagak seorang diri. Rusa jatuh ke dalam tipuan serigala. Rusa selalu mengikuti kemana serigala pergi. Bahkan, serigala berencana untuk mengajak rusa pergi ke hutan seberang. Ia memberitahukan kepada rusa bahwa ada makanan yang sangat enak di suatu tempat tak jauh dari hutan, tempat tinggal rusa dan burung gagak. Dan pada akhirnya, secara diam-diam, serigala memiliki akal bulus untuk membuat jebakan. Ia pun berniat untuk menjebak rusa dan kemudian memangsa binatang tersebut. Aku akan menjebakmu rusa, kamu akan terperangkap di hutan ini bersamaku dan aku akan memangsamu. Jelas serigala dalam hati sambil tertawa sinis. Tidak butuh waktu lama. Mendengar bujuk rayu serigala, rusa akhirnya menyetujui untuk ikut dengan serigala mencari makanan. Apalagi pada saat itu tidak mudah untuk mencari makan di tengah hutan. Karena sedang musim kemarau. Ayo ikut denganku, kita akan pergi mencari makanan. Di hutan seberang banyak sekali makanan lezat rusa. Ajak serigala. Baiklah aku akan ikut denganmu, ucap rusa. Dan pada akhirnya, rusa terperangkap dengan bujuk rayuan serigala. Serigala sangat senang mendengar hal itu. Berarti akal bulusnya untuk memangsa rusa akan segera tercapai. Wah dengan senang hati, ayo kita segera pergi dari tempat ini untuk mencari makanan. Wahai sahabatku, ucap serigala dengan tertawa sinis. Di tengah perjalanan, keanehan terjadi. Tiba-tiba tubuh rusa tidak bisa bergerak. Rupanya ia terperangkap jebakan serigala. Ia masuk ke dalam jeratan tali yang disediakan oleh serigala. Ia pun meminta tolong serigala untuk melepaskannya. Tolong aku serigala, ujar rusa dengan sangat lirih. Namun sayang, serigala tidak menggubris permintaan rusa. Sehingga membuat sahabatnya itu makin tidak bisa melepaskan diri dari jeratan tali tersebut. Bukan membantunya, serigala justru meninggalkan rusa seorang diri di hutan dan menunggu hewan itu mati dalam jebakan agar dia mudah memangsanya. Aku akan kembali besok karena aku akan memangsa engkau wahai rusa yang malang. Ujar serigala dalam hati. Keesokan harinya, burung gagak yang mengetahui akal bulu serigala, Ia akhirnya memutuskan untuk terbang ke seluruh penjuru hutan untuk mencari sahabatnya rusa. Alangkah kagetnya, di tengah perjalanan mencari rusa, burung gagak justru menemui rusa dalam keadaan terikat di sebuah jeratan tali. Oh teman, kenapa kamu terjebak di dalam jebakan itu? Ucap burung gagak. Mendengar itu, rusa berkata pada burung gagak dan menyadari bahwa dirinya terlalu percaya dengan rayuan dan akal bulu serigala. Dan ia juga menyadari bahwa serigala bukan teman yang baik. Ini adalah kesalahan aku karena terlalu percaya dengan semua rayuan serigala yang meminta aku untuk ikut dengannya untuk mencari makan di hutan ini. Sekarang ketika aku terjebak, ia meninggalkan aku seorang diri dan pergi entah kemana. Tolong selamatkan hidupku, ucap rusa dengan lirih. Mendengar curahan hati rusa, burung gagak memiliki sejuta ide untuk mengelabui serigala dan menyelamatkan sahabatnya itu. Pasalnya, burung gagak tahu akan tabiat serigala yang tidak pernah puas dan berkeinginan keras untuk memangsa sahabatnya itu. Pada sore harinya, burung gagak menyuruh rusa untuk mengikuti permainan dari serigala dan mengelabui binatang buas tersebut. Ketika kamu melihat serigala mendekat dan melihat jebakan, kamu berbaring seperti rusa yang telah mati. Dan jangan bergerak, jangan bernapas karena serigala akan sangat yakin bahwa kamu telah mati, ucap burung gagak. Burung gagak kembali menjelaskan bahwa ketika serigala berhasil ditipu, kamu akan mendengar saya berkokok dan kamu akan segera lari ke hutan menjauh dari serigala itu. Ujar burung gagak kepada rusa sambil tersenyum. Keesokan harinya, rusa sangat setuju dengan ide burung gagak. Bahkan sesuai dari instruksi dari burung gagak, ia akan berpura-pura mati demi mengelabui serigala. Tidak butuh waktu lama, dari kejauhan tampak serigala tengah berjalan mendekati jeratan tali. Tempat jebakan yang sudah ia rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Serigala sangat senang karena jebakan untuk rusa berhasil. Ia melihat rusa itu terperangkap di jebakan dan dia melihat bahwa rusa telah mati sesuai dengan perkiraan rencana sebelumnya. Serigala mengambil rusa dari perangkap dan meletakkannya di salah satu sisi dan segera memangsa rusa. Wah, aku senang sekali. Akhirnya aku dapat mengelabui mu, wahai rusa. Tenang, aku akan memangsamu bersama teman-temanku lainnya. Dagingmu pasti sangat enak sekali, teriak serigala sambil mengauh. Ketika serigala hendak membawa rusa pergi dari hutan itu, ia melihat sekeliling hutan. Ia sangat kaget ketika melihat burung gagak muncul dari kejauhan dan berkokok sangat kencang. Sehingga ia tidak sadar bahwa rusa yang ada di perangkap telah lari jauh meninggalkannya. Menyadari rusa yang telah berlari dan menjauh dari dirinya, serigala sangat murka dan mengaung dengan sangat kerasnya. Auuuuh, teriak serigala sangat kencang. Sesampainya di hutan seberang, rusa sangat lega karena ia telah berhasil mengelabui serigala dengan selamat. Dan ia segera meminta maaf kepada burung gagak karena tidak percaya dengan nasihat sahabatnya itu. Aku minta maaf, wahai sahabatku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi, kata rusa sembari tersenyum. Dengan senang hati, burung gagak menjawab permintaan maaf dari sahabatnya rusa. Ah, sudahlah tidak apa-apa. Sekarang kau selamat dan aku senang bisa selalu membantumu. Tutup burung gagak dengan membalas senyuman rusa. Dan pada akhirnya, rusa dan burung gagak hidup dengan tenang di hutan di lantara tanpa ada yang mengganggu. Wah, dongeng yang menarik ya moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk channel selanjutnya ya. Selamat menikmati ya. Terima kasih.